Hai hai, bertemu lagi bersama saya, Reina Busbita, di audiobook luar yang dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara, episode Ruang Medis Pribadi. 3 jam, kemudian dimension Rihanna. Rizal sudah sampai dimension Rihanna, ia bergegas keluar dari mobil dan membuka pintu mobil yang lainnya. Rihanna yang terlihat sangat lelah dan sedikit menahan sakit di kakinya yang terkena tembakan, tanpa pikir panjang Rizal langsung menggindong Rihanna yang judah turun dari mobil dengan kaki pincang sebelah. Apa yang kamu lakukan? Menggindongmu. Aku tahu, tapi aku bisa berjalan sendiri. Sedikit saja kamu bergerak lagi, maka aku akan memakanmu. Diamlah, biar aku membawamu. Mulai berani mengancamku, aku tidak mengancammu. Terserah. Rihanna pasrah karena ia memang kerasa nyeri. Di kakinya yang pelurunya sudah dikeluarkan sebelum pulang tadi. Rizal tersenyum melihat Rihanna kalah depan dengannya. Rizal segera membawa Rihanna ke ruang medis pribadi miliknya sesuai perintah dari Rihanna. Sesampainya di ruang medis itu, Rihanna dibaringkan di atas kasur yang empuk berbeda dengan di ruang medis lainnya. Tidak berapa lama, 3R beserta semua vio setelah kembali ke mansion. Dokter utama tim medis R.O.D. langsung berlari ke ruang medis pribadi di mana ada Rihanna. Karena saat dikeluarkan peluru tadi, Rihanna hanya meminta dibalut pakai perban. Tetapi, sebagai seorang dokter, ia tetap harus mengubati lukanya dengan benar. Permisi, King. Ucap dokter utama pada Rizal yang sedang menunggunya. Mengapa lama sekali? Maafkan saya, King. Tutur dokter itu, semua anggota R.O.D. sudah sepakat memegir Rizal dengan gelaran King. Karena ia adalah suami dari Queen utama mereka. Tidak apa. Cepat obati dengan benar kaki istriku. Pintah Rizal dengan dinginnya berbeda dengan saat berbicara dengan Rihanna. Baik, King. Jawab dokter itu yang langsung bergegas membuka lemari yang berisi semua alat dan obat untuk mengobati luka. Dengan cekatan, dokter itu membuka perban yang sudah penuh darah karena memang saat diobati tadi Rihanna hanya ingin diperban. Dan saat sampai di mansion baru diobati. Rihanna yang sudah mengantuk langsung tertidur saat diobati dokter pribadinya. Rizal yang melihat istrinya kecil tertidur tidak habis pikir. Apakah Rere tidak merasakan sakit saat diobati? Dokter terus mengobati kaki Rihanna yang terkena tembakan. Bekas peluru yang dikeluarkan dari kaki Rihanna tidak ia jahit. Karena memang peluru yang mengenai kaki Rihanna sudah peluru yang sangat kecil. Jadi luka itu akan tertutup sendiri tanpa harus dijahit. Dokter itu kembali membalut kaki Rihanna selama memastikan bahwa luka pada kaki itu sudah diberi obat dengan benar. Kemudian ia memasangkan selang infus yang dikantongkan darah pada Rihanna. Karena akibat tembakan itu Rihanna membutuhkan infus darah. Tim medis R.O.D. sudah menyediakan banyak kantong darah agar jika ada yang membutuhkan tidak harus mencari lagi. Sudah King. Apakah peluru tadi bersarang sangat dalam di kakinya? Tidak. Peluru itu tidak dalam. Tetapi tetap saja karena Queen bersikeras pulang sebelum kami menghentikan pendarahan, di kakinya ia tetap kehilangan banyak darah. Queen hanya akan merasa lemah untuk seharian. Akibat itu. Tetapi tenang saja. Setelah itu Queen pasti akan bebek saja. Baguslah. Nama kau siapa? Nama saya Vito King. Saya adalah dokter utama di tim medis. Pergilah. Baikin. Saya permisi. Dan sekarang ruang tim medis hanya tersisa Rizal, Rihanna. Rizal mendekati Rihanna sedang tertidur dengan selang infus terpasang di tangannya. Kamu membuatku khawatir. Kumam Rizal mengelus kepala Rihanna. Kemudian mengecup keningnya. Setelah itu Rizal pergi sebentar ke kamar untuk membersihkan dirinya. Kemudian baru ia akan kembali ke ruang tim medis pribadi itu. Padahal The Sip ingin sekali menemui Rihanna. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari dokter Vito. Mereka memutuskan untuk istirahat dan besok saja menemui Rihanna. Mereka yakin jika Rizal akan menjaga Rihanna. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 3 malam. Rizal yang sudah selesai membersihkan diri. Kembali lagi ke ruang medis. Ia menatap Rihanna yang sedang tidur. Sepertinya sangat lelah. Rizal memutuskan untuk berbaring di samping Rihanna. Dan memeluknya hingga ia tertidur. Bersambung.